Perkembang biakan hewan Perkembang biakan hewan dibedakan menjadi dua A. Gineratif B. Vegetatif A. Gineratif Dibagi menjadi tiga, yaitu Ovipar, Vivipar, dan Ovovivipar Yang pertama, marilah kita belajar tentang Ovipar Ovipar adalah salah satu cara perkembang biakan hewan dengan cara bertelur Yang pada umumnya mempunyai ciri-ciri telurnya diarami sampai menetas Contoh hewannya ada ayam, burung, penguin, cicak, kura-kura, dan lain-lain Vivipar Salah satu cara perkembang biakan hewan dengan melahirkan Yang pada umumnya terjadi pada mamalia atau hewan menyusui Contoh hewan vivipar adalah Kucing, sapi, singa, monyet, lumba-lumba, dan lain-lain Ovovivipar Yaitu salah satu cara perkembang biakan hewan dengan cara bertelur dan beranak Di mana embryo berkembang di dalam telur dan telur tetap berada di dalam tubuh induknya sampai telur tersebut menetas Setelah telur menetas, barulah individu baru tersebut keluar dari tubuh induknya Perhatikan contoh hiu berikut Telur hiu tetap berada di dalam perut induknya sampai telur tersebut menetas Setelah menetas, barulah individu baru anak hiu tersebut dikeluarkan dari tubuh induknya Contoh hewan ovovivipar meliputi Kadal Iguana Kuda laut Ikan pari Platypus Dan lain-lain B. Veketati Dibetakkan menjadi tiga Membelah diri Tunas Dan fragmentasi Membelah diri Yaitu merupakan cara perkembang biakan tanpa kawin Dengan cara Alami Bagian dari tubuhnya akan memisahkan diri dan kemudian menjadi spesies baru Perhatikan contoh amuba dewasa Ketika amuba akan bereproduksi Amuba akan memisahkan selnya dari satu menjadi dua Ketika sel sudah terpisah Maka nukleus tersebut menjadi dua bagian sempurna Di situ muncullah individu baru dari amuba dewasa yang awalnya satu menjadi dua Contoh hewannya ada amuba, paramecium, ciliata, dan lain-lain Tunas 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 adalah bentuk reproduksi akseksual Dimana organisme baru tumbuh pada satu sama lain Organisme baru tetap melekat seiring dengan pertumbuhan memisahkan dari organisme induk hanya ketika sudah matang Perhatikan contoh berikut Disini akan tumbuh tunas Tunas tersebut lama-kelamaan menjadi besar Setelah tunas tersebut hampir sama dengan induknya atau sempurna Maka tunas akan memisahkan diri Tidak muncullah individu baru Contoh hewannya ada Hydra Anemon laut Kulenterata Dan lain-lain Fragmentasi Fragmentasi adalah bentuk reproduksi aseksual atau kloning Dimana organisme memecah diri menjadi fragment-fragment Masing-masing fragment ini berkembang menjadi dewasa Menjadi individu baru Perhatikan contoh cacing pipih berikut Cacing pipih yang terbelah dari satu menjadi tiga bagian Dan tiga bagian tersebut akan menjadi individu baru Dari satu menjadi tiga Contoh hewannya ada Pelanaria Cacing pipih Pinang laut Dan lain-lain Terima kasih Semoga belajar kita hari ini Jadi ilmu yang bermanfaat Waxxalabu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih